Tentas sejujuran Kalau dia nggak jujur kita gebungin Gue minta maaf Atau semua ucapan bercandaan gue Jujur kan? Apa nggak nih? Minta maafnya harus dites Wuuuh Cua Guys, kembali lagi di channel FHR Project Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video Video yang lagi rame banget dibahas Yaitu dari Richard yang dimana dia ke NTT Dan coba-coba bikin video dimana tes kejujuran Padahal disini video itu kesalahan dia Dia ninggalin HP di warung Eh, seorang orang warung nganterin HP dia Atau manggil dia ya Ya, anda salah sendiri Menaruh HP tapi menyalahkan orang lain Kita bakal bahas dari klarifikasi mereka juga Permintaan maafnya kayak gimana Mari kita bahas ya Dan kita bakal nge-reaction juga tentang video-videonya Mari kita bahas sekarang juga Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di-klik tombol subscribe-nya Ketika kalian nge-klik tombol subscribe Kalian tidak rugi guys Kalian udah men-support channel ini Apa setiap hari Dan kalian bakal tau informasi-informasi yang lagi viral itu apa Langsung aja kita mulai Gak usah baca-baca-baca Kita mulai videonya Let's go Oke ini ada videonya BTW video ini sebenernya udah di takedown Sama yang rekam Yang posting juga Dan ini videonya Mari kita tonton ya guys Jadi ini keliatan banget dari Tingkadi Ini baru konten no script ya Tanpa script Dia emang bener-bener ketinggalan Hapinya Dia direkam gitu Malah berujung masalah Dari sekarang ya Oke Oke Mereka datang Coba lari-lari Ke warungnya ya Warungnya dikeliatan yang jelas banget Pasinya Wah itu ketinggalan Kenapa tinggal panggil kami Ke jalan Motorcycle Gajud jura Oke itu videonya ya guys Yang dimana Dia ke warung tadi Dan dia nanya Mana handphone saya Kenapa kamu tidak panggil kami Kalau hpnya ketinggalan Ya oke Kalau gue jadi sudut pandang dia ya Gue berusaha netral Sudut pandang dia Wah bapak ini pengen ngambil hp dia kan Karena emang gak dipanggil gitu kan Ini udah direncanain banget Dia pengen ngambil hpnya Karena hpnya ketinggalan Dan gak dipanggil Dan di sisi lain Kalau gue liat dari Pemikiran bapaknya Ya mungkin Suaranya ya Suaranya kan udah gak kuat lagi Yang mau manggil Terus buat Hilary Mungkin udah capek Udah gak kuat lagi Karena kan posisi bapak itu Udah tua gitu ya Dan bapak itu juga Baik mau nyimpenin hp tersebut Dan ketika orang itu datang Langsung dikasih hpnya ya guys Dan dari sisi videonya lagi Dari Richard Kesalahan dia adalah Dia terlalu Menjudge dari sudut pandang Dia sendiri gitu Kalau bapak ini gak jujur Dan dia menyimpulkan Orang-orang NTT Di kalimat video tadi ya Orang-orang NTT Ini jujur gak ya sih gitu Hei Anda mau ngetes kejujuran Tapi Anda Memberi Peluang ya Kejahatan terjadi Ketika Ada sebuah peluang ya Dimana peluang itu Anda buat sendiri ya Buat orang Melakukan sebuah kejahatan Hah Itu Anda sendiri Dan ketika hp Anda Pengen diambil bener Anda malah panik Dan langsung Menunduh orang Itu kesalahan Yang besar banget Makanya disini banyak Orang yang gak suka Tentang video ini ya Dan kedua lagi Video dari itu Yang gak gue suka Adalah Dimana lokasinya Diperjelas banget Dan wajah bapaknya Di viewer Ditampilin banget Ya Sehingga ketika Video ini viral Nanti kasian banget Bapak ini buka usaha Dan usahanya bangkrut Karena banyak banget Kejadian tentang Sosial media Bahkan yang membuat Penjual itu Bangkrut ya Oke kita coba Nonton dari Klarifikasi yang Ngerekam tadi Oh iya BTW yang ngerekam tadi Bilangin makasih ya Tapi yang dateng Yang mungkin udah emosi ya Si Richardnya ya Udah emosi Jadi gak bilang makasih Oke kita tonton video Dari perekamnya Disini kita Mampir ke akun TikToknya Dan ya rapuh Dia sendiri udah memiliki Jumlah pengikut 800 pengikut Dan kita bisa lihat Konten-konten dia Nah ini Dan kontennya Emang sudah di take down Videonya sih Gak seramai dengan Ini ya Si Richard tadi guys Oke kita tonton Klarifikasinya guys Klarifikasi Tertulis disini Klarifikasi Dan pembintaran maaf saya Atas video yang beredar Oke kita coba Lihat klarifikasinya ya Halo semuanya Aku lebih rapuh Dengan kerendahan hati disini Aku mau minta maaf Atas video aku bersama Bang Richard Tadore Yang akhirnya memberikan Kesan negatif Sehingga banyak pihak Yang merasa tersinggung Atas kegaduan yang terjadi Tujuan aku Dan teman-teman Datang ke NTT Adalah untuk Membantu Pembangunan sekolah Di Dembata Salah satu daerah Yang terkena dampak Musibah Badai Seroja Beberapa waktu lalu Keren Sehingga kehadiran kami Diharapkan dapat membantu Mempercepat Ketalisasinya Niat baik Setelah 4 hari disana Tiket ke pulang kami Dikancel oleh Mas Kapai Sehingga kami harus Mencari solusi Agar tetap pulang Sesuai jadwal Akhirnya Beberapa dari rombongan Harus pulang Menyeberang pulau Melalui kapal Dan saat video diambil Itu kami berada Di jam 4 pagi Dengan kondisi Kelalahan dan kecapean Ketika itu Kita kelaparan Dan mampirlah Di sebuah warung Untuk membeli snack Saat itu yang membeli Ada Bang Riz Dan nyata Di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan Di situ Ada niat Mau bikin konten Terus kejujuran Itu emang Pure benar Ketinggalan Dan lupa Karena dikejar Karena gak disetting Bikin konten Karena gak disetting Bikin konten Jadi Ya gitu Sifat aslinya keluar Menurut gue Menurut gue Dan yang rekam juga Bukan dia sendiri Gerekam kemennya Terus gimana nih Bang? Di kejar waktu Kami harus cepat Menyeberang pulau Lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan Bang Riz baru ngeh Kalau HP-nya itu Tertinggal di warung Dia panik Lalu aku spontan Bikin video Karena Bang Riz Orangnya humor Dan kita semua tahu Di dalam kapal itu Kita lagi bercanda Dan kita yang ada di kapal Kayak ketawa Dengan sikap dia yang panik itu Itu menurut aku salah Karena bukannya Aku membuat tenang Malah Bikin dia makin panik Dengan aku video-in dia Saat itu Kita lari-lari Dari pelabuhan ke warung Dan Bang Riz tanya soal HP Dan ternyata masih tergeletak Di topes Aku inget banget Dan masih tergeletak Di topes Oh Oh Masih tergeletak Berarti emang Gak disentuh-sentuh ya Dan Bapak itu Emang nungguin dong Nungguin Orang itu balik Oke Itu masih panik Dan kayak ngeblank gitu Karena yang aku tahu Bang Riz itu udah coba Telepon ke HP-nya Tapi gak dia ngangkat Sehingga mungkin Bikin dia panik Dan muncullah Prasangka-prasangka negatif itu Harus digarisbawahi Kalau itu bukan konten Tes kejujuran Dengan sengaja Tinggalin HP Dan hanya video Yang aku rekam Secara spontan Dan aku jadikan konten Tanpa berpikir panjang Dan dampaknya Selain itu Aku juga tidak berkomunikasi Dengan meminta izin Dahulu ke Bang Richard Kalau aku membuat video tersebut Pada kesempatan kali ini Aku dunir aku Setelah aku pembuat video Mengucapkan permintaan maaf Bentar Bentar Bang Sebenarnya Anda tidak perlu Minta maaf Anda di video itu Tidak ada kesalahan Gak masuk kali Kesalahannya ada Adalah Rich ya Rich tadi Kesalahannya Dia yang Ya gitu lah Emosional banget Atas kegaduhan yang terjadi Semoga atas kesalahpahaman Yang nimbulkan kegaduhan ini Tidak menghalangi Niat baik kami Dan teman-teman semua Untuk Terus membantu Anak-anak NTT Korban Mbak Desoroja Untuk memiliki sekolah baru Yang aman Karena bagaimanapun juga Tujuan niat baik kami Datang untuk Membantu pembangunan sekolah Tidak ada niat-niat lain Dan buat teman-teman Yang menyayangkan sikap Bang Richard Soal terima kasih Aku punya video Sebenernya Bang Richard Ngomong makasih Ketika Dia pergi Tapi memang suaranya Gak kedengeran Ini videonya ya Saya kemaso Oh yaudah Jadi karena bapak jujur Ini kita ada Karena bapak jujur Ini kita ada Ini aku mau mint Oke Oke Gue gak denger Karena Back sound anda Terlalu besar Ya Dan kalian Dan dia tidak membuat Subtitle Makasih Back soundnya besar kali Jadi yang salah ya Yang masalah Minta maaf Dan semoga Ini jadi pelajaran Buat aku juga Untuk lebih Hati-hati Dan aware Dalam membuat video Atau konten Sekian aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita coba baca komen-komennya Kayak gimana pendapatnya Bukan lo bang Itulah yang gue bilang tadi Gini 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 Wish who Ya gitulah Gue juga udah bilang Bukan dia Tapi dia Klanifikasi Kayak Wah the hell Mana orang yang pertama Di video itu Kita butuh orang yang di video itu Gitu Eh Rich ya Yang tadi Bermasalah Dan Emang Kalau kita lihat Dari konten-konten dia Guys Ya emang Konten-kontennya kayak gitu Selalu menguji orang ya Dan emang V-Burstnya sangat besar ya Jutaan semua Tuh bahkan ya Saya pun kaget Gitu Tembus jutaan semua Video-video dia ya Dan kita coba Tonton dari Klarifikasinya Dari Richard ya Jadi Bang Riz HP-nya ketinggalan Gue Richard Gue minta maaf Atas kegamaan Video yang Baru-baru ini timbul Di TikTok Instagram Dan Twitter Gue minta maaf Atas persepsi gue Menjudutkan orang-orang NTT Oke baru sadar Dia menyudutkan orang NTT Karena tadi ada kalimat Dimana Orang NTT Jujur apa enggak Gue minta maaf Atas persepsi gue Menjudutkan Pak Asman Dalam video gue Yang berkata bahwa Orang-orang NTT Gak jujur Pak Asman gak jujur Dan sebagainya Itu murni sebuah kesalahan gue Gue minta maaf Atas semua ucapan Bercandaan gue Yang tidak layak Untuk menjadi Konsumsi publik Gue pure Sebagai manusia Mengakui kesalahan gue Gue juga udah Telepon Pak Asman Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Pak Asman Ya kan Doakan pak Semoga saya bisa Jadi pribadi yang lebih baik Ya kan Saya juga bakal Menjelaskan ke teman-teman Ya kan Di media Maupun di Teman-teman sekitar Bahwa apa yang terjadi di video Itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali Gue minta video kau langsung Gue minta maaf ke Pak Asman Dan ke anaknya Dan keluarganya Gue juga Bakal upload video Full percakapan gue sama Pak Asman Di Youtube Karena gue gak mau buat Part-part-part Di TikTok Gue mau close Ini masalah Gue gak mau nyari view Gue gak mau nyari engagement Gue gak mau orang-orang Memanfaatkan momentum ini Karena jujur Dalam hati gue yang terdalam Gue sangat menyesal Masa bodoh Gue merasa malu Tapi gue yakin Satu hal Bahwa Ini sudah kejadian Gue sebagai laki-laki Gue harus gentle Gue minta maaf Gue minta maaf Sekali lagi kepada warga NTT Kepada orang-orang yang tersakiti Khususnya ke Pak Keluarga Pak Asman Dan Pak Asman Gue berjanji Bakal menjadi Pribadi yang bakal Lebih baik lagi Oke Kalau kalian mau nonton fullnya Kayak Youtube Disini Kita coba lihat Tulisan slogan dia Gue minta maaf Gue gak ada bela diri Gue pure salah 100% Maaf Gue janji Bakal jadi pribadi yang lebih baik Oke Sudah keren Sudah keren Sudah keren Sedikit komentar Kita coba lihat komennya Dari F Jujur Apa enggak nih Minta maafnya Harus di tes Wuuu Cuaks Jokes Jokes guys Jokes Jokes Jujur loh dia Tadi kamu gak ngeliat wajahnya ya Terus jujur banget tuh Sampai aku pun melihatnya Agak bingung gitu Jujur apa enggak Cuaks Canda ya guys Next Bang Lee Sadli Namanya hampir mirip penggul Yang pandi Sesalah apapun kita Sebagai manusia Lebih salah lagi Jika kita tidak Minta maaf Dan memaafkan Jadikanlah pelajaran Bang Anda adalah Laki-laki sejati Emang Gue kira Bang Sadboy Ternyata Bang Bang Sadli ya Keren kata-katanya Mungkin videonya Cuk sampai sini aja ya guys Yang lagi viral Akhirnya ya Karifikasi Dan udah gue reaction juga Ya Ya Gitu lah Gue juga gak bisa menilai ya Siapa yang baik Siapa yang buruk Karena gue juga gak ada Keadaannya disana Nah disini Menilai menurut kalian Sini lah Gimana tentang video-video ini Klarifikasinya Disini gue Fadli Kalau misalnya ada sesuatu Salah kata Mohon dimaafkan guys Sampai jumpa di next video See you Bye bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa untuk sub indo by broth3rmax